Happy Sunday semua, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol, yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa, mereka harus keluar dari taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada tiga paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Masmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah dihadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan pentakosta yang hidup bergantung kepada roh kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 14, dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menakhirkannya. Yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, Jadilah engkau tahir. Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan. Yaitu kekudusan itu menular dan menyembar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan roh kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar, yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan alamu kudus. Setelah itu, mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu, tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun, tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramon yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu, gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu, tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya, KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya, gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramon untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita. Bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.